selamat pagi selamat berjumpa dalam benungan harian Toraya kamis tanggal 6 April 2023 sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa kembali ya Tuhan di pagi yang indah ini kembali kami datang hampir engkau Bapak dalam tak-tak kekudusanmu serai mengucap syukur limpa terima kasih kepadamu atas segala kasih penyertaanmu semalam-lamanya Tuhan telah menyatakanmu sehingga kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan daripadamu sebelum kami melakukan kegiatan kami Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan berkatilah kami biarlah firmanmu yang kami dengarkan kami boleh pahami kami mengerti karena Tuhan Yesus yang berkati kami terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari ratapan pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-18 di bawah judul penghiburan dalam penderitaan ayat 8 walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong tak didengarkannya doaku ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui laksana beruang ia menghadang aku laksana singa dalam tempat persembunyian ia membelokkan jalan-jalanku merobek-robek aku dan membuat aku tertegur ia membidikan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari ia mengenyangkan aku dengan kepahitan memberi aku minum ibu ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil ia menekan aku ke dalam debu engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan aku lupa akan kebahagiaan sangkaku hilang lenyaplah kemasyiranku dan harapanku kepada Tuhan demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tema yang kita gemuli pada pagi hari ini adalah berharaplah kepada dia dalam bahasa Toraya Naku Hasilu Umpokadai Ma'ran Nuan Nanko Kalina Bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan ada ungkapan lebih baik sakit fisik atau tubuh daripada sakit hati atau dalam syair sebuah lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati walaupun saudara-saudara kekasih Tuhan sakit fisik dan sakit gigi tentu juga cukup menyakitkan tapi ungkapan ini ingin menggambarkan bahwa sakit hati itu jauh lebih menyakitkan daripada sakit fisik atau sakit gigi dalam ratapan pasal 3 ayat 1-7 menggambarkan sejarah terang benderang bahwa peratap yaitu Iremia sungguh mengalami penindasan dan aniaya sejarah fisik beratnya pergumulan yang dialami sangat nampak ketika ia berteriak meminta pertolongan Tuhan namun doanya tidak didengarkan dan tidak mendapatkan jawaban bahkan bukan hanya doanya tidak terjawab tetapi ia semakin dalam merasakan penderitaan karena hukuman itu ia merasakan kesakitan bukan hanya fisik tetapi juga batin dalam ungkapan kepedihan hati ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya bagi Iremia yang sangat dirindukan manusia adalah kesejahteraan dan kebahagiaan namun semuanya telah lepas dari kehidupan saudara-saudara kekasih Tuhan kita berjuang dalam kehidupan ini adalah supaya dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan namun apa daya kita jika hal itu sudah menjauh dari kita itulah sebabnya ada orang yang menyesali hidupnya dan merasa enggan lagi untuk hidup sangat mungkin pergumulan yang dihadapi Iremia bersama bangsa Israel akan terjadi juga dalam kehidupan kita masing-masing jangan lupa bahwa kekuatan penghiburan semangat bahkan kelepasan hanya dapat diterima dari anugerah Allah hanya kesetiaan kepada Allah kita luput dari kepenghukuman yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dan kelupisan kita semua amin mari kita berdoa terpucilah engkau Bapak yang baik Bapak yang mempunyai hidup dan kehidupan kami terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan kembali karuniakan bagi kami bahkan Tuhan sudah boleh bersama dengan kami dalam kami membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman yang sudah kami baca kami renungkan tidak akan berlalu begitu saja tetapi sungguh-sungguh Tuhan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami biarlah ya Tuhan apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan menyertai kami Tuhan memberkati kami sehingga semua yang kami lakukan kiranya boleh kami lakukan dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan terima kasih Tuhan ini doa kami amin selamat menikmati